Bagi pecinta sejarah sepak bola Indonesia tentu tahu nama Mauwisailan. Pesepak bola kelahiran Makassar 8 Agustus 1926 ini merupakan putra terbaik tanah air yang pernah melambungkan sepak bola Indonesia di level internasional. Keeper sekaligus kapten tim nasional era 1950-1962 ini sukses membawa Garuda meraih peringkat ketiga di ajang ASEAN Games Tokyo 1954 dan juara prapiala dunia 1958. Skuad Garuda juga hampir menembus final Olimpiade Melbourne 1956 andai saat itu tidak kalah dari Uni Soviet yang akhirnya menjadi juara. Setelah pensiun, Mauwisailan masih mengabdikan dirinya di dunia sepak bola. dengan menjadi ketua umum PSSI periode 1964-1967. Pada era itulah fondasi pembinaan pemain usia muda mulai dipikirkan demi kemajuan sepak bola Indonesia. Mauwisailan wafat 10 Oktober 2016 dengan meninggalkan mimpi mendirikan sebuah sekolah sepak bola. Kini tepat pada hari lahir Mauwisailan, 8 Agustus 2018, Sailan Football Academy resmi memiliki lapangan indoor sendiri yang berlokasi di dalam Yayasan Al-Azhar Sifabudi. Sailan Indoor Soccer Arena ini hanyalah sebuah fasilitas. Intinya bukan pada fasilitas, intinya adalah pada program yang kita buat itu melalui Sailan Football Academy itu dikawinkan dengan program akademik dari sekolah Al-Azhar Sifabudi, kita mau membangun anak-anak yang secara akademik tidak ketinggalan, tetapi bakat sepak bolanya tumbuh secara maksimal. Boleh diketahui, Sailan Indoor Soccer Arena ini menggunakan rumput sintetis dengan standar internasional yang pastinya semakin memudahkan pembinaan sepak bola untuk lebih berkembang. Olahraga kita sepak law nomor satu, banyak pemain talent, justru dari situ pemain-pemain talent butuh latihan yang berkualitas, butuh pelatih yang berkualitas, butuh infrastruktur. Apa yang saya lihat di sini, wah ini bagus sekali. Tinggal sekarang kita sudah punya lapangan bagus, pelatihnya bagus, talentnya nanti bisa, potensinya bisa dimaksimalkan. Tidak banyak lapangan futsal atau lapangan bola sebagus ini, dan itu buat saya adalah luar biasa. Dan terima kasih juga sebagai pemain sepak bola, saya terima kasih Pak Hamid dan Sekolah Al-Azhar untuk bisa membantu dengan pembinaan sepak bola Indonesia, dan ini satu langkah untuk mencapai mimpi-mimpi kita. Sebelumnya, Sailan Football Academy sudah bekerja sama dengan IDF La Liga, perwakilan Akademi La Liga di Asia Tenggara, guna memerangkatkan pemain berbakat untuk menimba ilmu di Spanyol. SFA memilih Akademi La Liga karena sistem kepelatihan yang bagus, berbagai kemudahan untuk bisa belajar dan bermain di Eropa, dan pastinya biaya yang tidak terlalu mahal. Buat saya, Sailan Football Academy itu mudah-mudahan bisa jadi pelopor untuk anak-anak muda di Indonesia dan untuk pembinaan sepak bola Indonesia supaya lebih baik lagi ke depannya.